Giger, Ivan Gunawan turun tangan bantu Ayu Tingting begini reaksinya. Nama Ayu Tingting kembali terseret ketika Nagita Slavina memutuskan walk out dari panggung. Serangan langsung menghujani Ayu bahkan juga sang ibu, Umi Kalsum di media sosial. Mengetahui hal itu, Ivan Gunawan sebagai garda terdepan Ayu Tingting turun tangan. Ia tegur Iis Dahlia, kejadian yang ramai jadi bahan perbincangan itu berlangsung di acara konser Meli Guslaw, tanggal 28 Agustus tahun 2020 kemarin. Sebagai pemandu sekaligus pengisi acara Nagita Slavina serta Raffi Ahmad melakukan sesi tanya-jawab di atas panggung. Saat itu turut serta Iis Dahlia dan Ari Lasso. Ketika bicara soal pernikahan dan wanita Gemini yang lincah, wanita yang akrab bisa pahis dan lontarkan kalimat yang justru membuat suasana panas. Ia menyebutkan cintanya Raffi pada wanita bergodiak Gemini, sementara Nagita Slavina Aquarius. Ia tuh pencinta Gemini, tapi dodohnya Aquarius, kata biduan yang khas dengan kumis tipisnya. Dipancing untuk menyebutkan sosok Gemini tersebut, Iis Dahlia berdali tidak ingin menyinggung istri Raffi yang ada di hadapannya. Ada banyak, enggak enak ada Gigi. Entar saja kalau enggak ada Gigi, timpal Iis Dahlia. Tidak disangka, Gigi memilih untuk pamit turun panggung mengajak Ari Lasso. Usai kejadian tersebut, banyak hujatan diterima oleh Iis Dahlia. Dan yang sangat disayangkan, nama Ayu Ting Ting kembali terseret. Kerap diisukan sebagai selingkuhan Raffi Ahmad, secara kebetulan bintang Ayu juga Gemini. Tak heran, publik berasumsi bahwa ucapan Iis Dahlia mengarah ke sosok Ayu. Dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta, Iis Dahlia buka suara terkait keramaian yang tercipta atas ucapannya. Ditanya oleh Feni Rose selaku host, Iis Dahlia mengaku kalau drama di atas panggung merupakan konsep acara. Disinggung oleh Feni Rose, korban dari gimmick mereka di atas panggung bukan cuma menimpa Ayu serta Iis Dahlia. Tapi juga, unik kalsu. Ibunda Ayu itu diminta oleh netizen untuk minta maaf ke Nagita Slavina. Ternyata, Iis Dahlia tidak mengetahui itu secara langsung. Setelah ramai ia justru dapat teguran dari pria yang sangat dekat dengan Ayu, yaitu Ivan Gunawan via telepon. Itu bukan cuma ibu, Iis Dahlia, yang dibuliah. Netizen lari kelapak orang ke mamanya Ayu Ting Ting, terang Feni Rose. Tahu gak aku itu tipe orang yang kalau memposting sesuatu gak pernah melihat lagi? Gak lihat komentar. Besokannya, karena pada saat abis acara gigi itu beruntun itu aku nyanyi tiap hari. Terus pas besoknya acara Sarwenda ulang tahun aku datang, dari situ aku harus nyanyi juga. Abis itu si Ivan Gunawan telepon, Mam, lu ngomongin Ayu. Rame banget, ha ngomong Ayu dimana? Kata Guli, cerita Iis Dahlia. Kemudian, Feni Rose semakin diguat kepo siapa sosok wanita berjodiak gemini yang dimaksud oleh Iis Dahlia. Bukan Ayu, tapi Yumi Sara. Mantan kekasih Raffi yang memang sempat diisukan akan melangkah ke jenjang pernikahan. Tapi yang kamu maksud Godiak gemini itu siapa sih? Di kulit Feni Rose. Terima kasih sudah menonton!